Oke, nah sekarang untuk melakukan text analysis, melakukan data cleansing di awal atau preprocessingnya kita akan menggunakan sebuah fitur ya ada sebuah konsep yang dikenalkan oleh TM ini yaitu namanya korpus korpus ini adalah collection of document gitu ya, kumpulan dari dokumen dan kita akan mencoba meng-convert tweet yang sudah ada ini, tweet ini kita bentuk menjadi korpus untuk preprocessing nah, TM ini bisa menciptakan korpus dalam beberapa bentuk yang berbeda tapi kita akan coba membuatnya dari kolom tweet kolom tweet di data frame yang sudah kita miliki ini ya, kolom tweet ini ada dua fungsi yang nanti kita akan coba gunakan yaitu adalah korpus dan vector source nah, kita akan mencoba menyebut korpus kita sebagai korpus dan kita akan menggunakan fungsi korpus dan vector source tadi oke, kita coba ya oke, nah fungsi yang akan kita gunakan itu adalah jadi, kita definisikan korpus sama dengan adalah oke, seperti ini ya fungsinya adalah v corpus ya vector source dari tweets dan tweet jadi, dari data frame kita ini ya, dari tweet ini kita ambil kita buat menjadi, jadi korpus nah, kita namakan kumpulan dokumen tersebut, variable tersebut adalah korpus ini oke, nah sekarang kita bisa lihat kita lihat korpus kita kita panggil ya oke, nah ternyata terdapat dokumennya sejumlah 1181 sama ya, dengan objektif ini nah, kalau misalnya kita panggil korpus 1 ya korpus yang pertama dolar kontennya gitu ya nah, ini jadi korpus kurung siku kurung siku yang pertama nah, I have to say Apple for the best customer sama ya, dengan kalimat pertama yang ini gitu oke, kita sudah membuat korpus kumpulan sejumlah 1181 dokumen oke, nah sekarang kita sudah siap untuk melakukan prepersourcing terhadap data kita dan prepersourcing itu mudah jika kita menggunakan TM ini setiap operation itu seperti stemming atau removing stop words itu bisa digunakan hanya dengan satu code di line satu code line di R ini nah, kita akan coba menggunakan misalnya TM underscore map itu fungsi ini kita akan coba mengubah semua kata itu menjadi lower case artinya semuanya menjadi huruf kecil atau huruf bukan huruf kapital huruf-huruf kecil saja oke oke, nah sekarang kita berarti akan mengubah semua isi korpus ini menjadi isinya dokumen atau kalimat yang huruf kecil semua maka kita tulis korpus sama dengan nah, kita gunakan fungsi TM map ya TM map dalam kurung korpus koma konten nah ada isinya konten transformer ya ini konten transformer apa di to lower oke nah, kita lihat nah, kita panggil lagi tadi konten yang pertama ini kan tadi awalnya ada huruf besar huruf besar huruf kecil kalau kita panggil nah, kita lihat berubah ya semua jadi huruf kecil semua kenapa? karena korpus ini sudah diubah sama dengan itu artinya diisi ya korpusnya diisi dengan korpusnya menggunakan fungsi TM map tapi semuanya sudah huruf kecil begitu oke, tadi kita sudah mengubah semuanya menjadi huruf kecil sekarang kita ingin mencoba mengubah menghilangkan semua tanda baca ya ya tanda baca nya kita hilangkan nah, caranya bagaimana sama juga korpus TM map TM map ya dari korpus jadi korpus yang tadi diisi dengan data korpus yang baru merupakan pengolahan TM map terhadap korpus ini tapi apa permintaannya? permintaannya adalah remove punctuation punctuation nah, ini ya kita klik nah, sudah korpus itu berarti sudah berubah datanya karena sudah kita tulis line tadi lalu kita uji coba konten nah, lihat tanda komanya hilang ya, tanda komanya hilang kemudian apa lagi ini? apple add-nya ini hilang ya add-nya ini hilang juga semuanya jadi sudah 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 di pre-processing ya tadi sudah di huruf kecil kemudian dihilang tanda baca oke tahap berikutnya kita akan coba menghilangkan stop words ya nah, dalam bahasa inggris sebenarnya sudah ada misalnya kita ingin stop words yang bahasa inggris ya berarti kita kurung inggris english nah, tentu akan sangat banyak sekali kalau kita klik nanti banyak sekali maka kita batasi saja yang ke-1 sampai yang ke-10 oke nah, ada I, me, my, myself nah, kata-kata seperti ini akan coba kita hilangkan dari dari korpus kita karena itu tidak membantu kita dalam melakukan analisis terhadap teks yang kita dapatkan ini dan juga kita akan menghilangkan kata apple karena memang ini semua membahas tentang apple jadi tidak ada gunanya juga kita melihat kata apple tersebut jadi kita hilangkan nah, maka menggunakan tmap lagi tmap terhadap korpus fungsinya adalah namanya remove words ya, remove apa yang di-remove? yang di-remove itu adalah apple dan stop words maka kita ada dua ini kita gunakan tanda C gitu ya C C apple dan stop words english nah, ini semua nanti akan di dihilangkan jadi korpus yang baru nanti ini adalah dari korpus yang lama tapi menggunakan fungsi tmap khususnya adalah remove words apa yang di-remove? apple dan semua stop words dalam english kita klik enter oke nah, kita coba lihat lagi kontennya bagaimana nah, kita lihat sudah tidak ada ya yang sebelumnya kan ada I have to ada say dan has juga hilang langsung say for best customer care service jadi hilang kata-katanya ya semuanya ini korpus ada 1181 yang kedua juga hilang gitu ya yang 181 juga oke nah, ini adalah hasilnya ya korpus yang terbaru dari kita oke korpus yang sudah di-cleansing datanya pastinya tadi pertama di-remove flower case jadi semuanya maaf, maaf semuanya dirubah menjadi huruf kecil kemudian remove remove tanda baca kemudian stop words hilangkan dan juga kata-kata apple itu juga dihilangkan seperti itu terima kasih Terima kasih.